Ketatnya persaingan dunia kewirausahaan akan menempas seseorang menjadi pribadi yang kuat. Karenanya, hanya orang-orang yang memiliki semangat dan keteguhan untuk berdiri di atas kaki sendirilah yang akan mampu bertahan dan sukses. Sebagai penerus estafet pembangunan, maka generasi muda yang memiliki minat kewirausahaan harus didukung. Penderasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Dekranasda Aceh, Diyah RTI Dawati, dalam sambutannya pada acara gathering dan launching Taksim Cafe & Resto dan startup Lokaleco.id minggu 16 Februari 2020 malam. Pemerintah Sambung Diyah tentu akan mendukung dan terus memotivasi masyarakat, terutama kaum muda, untuk terus bertahan dan berkreasi di dunia kewirausahaan. Sebagai mana diketahui, sejak tahun lalu, PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah telah menghimbau kepada seluruh kepala SKPA untuk menggunakan produk IKM Aceh dalam setiap aktivitas kedinasan. Hal ini adalah sebagai bentuk dukungan agar UMKM Aceh mampu bangkit bersama dan berpartisipasi membangun Aceh. Sementara itu, Reza Fahlevi dalam sambutannya menjelaskan bahwa Lokaleco.id adalah startup bisnis yang dirintis bersama beberapa penggiat di sektor ini. Reza berharap dengan dukungan semua pihak, Lokaleco.id dapat terus bertahan dan berkembang agar turut berpartisipasi membangun Aceh. Launching ditandai dengan pemotongan pita oleh PLT Ketua Dekranasda Aceh dan didampingi Reza Fahlevi beserta keluarga. Terima kasih telah menonton!